Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke bos selamat datang kembali bos di channel saya ini Channel ini masrikoternak kambing channel Biasa bos channel ini peternak cili-cian Ya seperti saya ini contoh nih bos Nah oke bos dalam kesempatan video kali ini Saya akan membagikan soal kambing yang bunting perawatannya bagaimana Terus nanti pantangannya itu makan apa saja itu Itu banyak sekali Ya tidak sekali Tidak sedikit Nah ini teman-teman menanyakan soal Kenapa kambingnya keguguran setelah hamil atau bunting 4 bulan Nah tidak cuma di daerah anda-anda sekalian Di tempat saya bukan cuma kambing Yang mengalami keguguran bos Tapi ada beberapa sapi disini pun mengalami keguguran Ada 4 peternak disini sekitar 4 atau 5 Nah itu karena mungkin bisa disebabkan oleh wacah ataupun pakan-pakan itu Tapi kebanyakan dari cuaca bos mungkin Soalnya pergantian musim seperti ini mungkin loh bos Soalnya kok serempak Nah seperti itu loh bos Biasanya ya orang keguguran kok ini keguguran Nah seperti itu Setelah bunting sekitar 4 bulan Nah kalau sapi ada yang 6-7 bulan itu ada yang keguguran juga Nah untuk Pakan bos pakan itu Biasanya kalau kambing yang bunting itu kita harus menyetabilkan pakan yang kita berikan kepada kambing-kambing kita Nah terutama untuk bunting antara 2-3 bulan Nah itu produksi susu ataupun janin pada kambing itu mulai tumbuh pesat gitu Pertumbuhannya itu gelis banget atau cepet banget Nah itu kita meminimalkan pemberian pakan tambahan atau comburan Agar janinnya itu tidak terlalu besar Atau mengontrol pakan-pakan itu biar wetengnya orang kegeden bos Anaknya itu biar tidak kegeden yang weteng Nah ini bos Jadi pemberian pakan juga harus dikontrol Tidak di ini bos Orati uco Nanti lain uco ini harus beranak saja itu Kalau masih bunting ini harus perawatan ekstra Nah itu untuk kambing bunting itu kita sendirikan di kandang itu Jadi kita berikan sekatan Kita berikan sekatan bos Biar tidak gudak-gudakan atau gembelingan atau berantem dengan kambing yang lainnya Ini untuk kambing loh bos Kalau domba mungkin tidak gembeling-gendingan ya Kalau kambing ini soalnya ini hampir bersamaan bos Ini cuma selisih satu minggu Agak yang tiga hari Nah ini buntingnya ini hampir bersamaan kambing saya ini Nah dan ini saya juga menyendirikan kambing-kambing saya ini Yang ini sendiri dan yang itu suka sendiri bos Jadi biar tidak berantem Nah itu untuk mengamankan Perut kambing atau kondisi sedang bunting ini Nah dan ini pemberian hijauan ini Pemberian hijauan ini Juga jangan sampai diberi yang namanya daun kacang-kacangan bos Ya kacang tanah ada kacang panjang Sak godong-godong itu gak usah dikasih dulu saat mengalami bunting seperti ini Tentunya 0-5 bulan ya bos Masa buntingnya kambing ini 0-5 bulan 0 itu saat dikawinkan sampai 5 bulan Terus baru lahiran Kalau benar-benar bunting Nah seperti itu bos Nah jadi Untuk pakan itu Ya itu tadi kacang-kacangan gak usah dikasih dulu Kalau saya loh bos Nah soalnya yo Saya juga pernah mengalami saya kasih itu Terus Dalam usia 4 bulan Ada yang keguguran kambing saya Nah seperti itu Terus daun waru Ada daun singkong Ada daun kapok randu itu Nah itu Bisa menyebabkan keguguran Soalnya Itu banyak getahnya bos Tentunya Getah-getah itu akan Nantinya ada dihuyuh bos Nantinya Terus nanti Kambing akan sering-sering kencing Menyebabkan kontraksi pada perutnya Tentunya itu Laku ising marak Aduh sok gampang keguguran Sok gampang menunggu seperti itu Dan sekali-sekali bos Untuk kambing yang bunting ini Silahkan dikeluarkan dari kandang Untuk berjalan-jalan misalnya Ya seperti itu Ya men Men kepenak Tubuhnya itu Biar tidak Kaku gitu Yang berhasil Seperti itu Dan untuk kumburan Itu sebaiknya Masa bunting Masa bunting Nah itu Antara 0 sampai 3 bulan Nah itu silahkan berikan Misalnya mau diberikan Pakan tamban Atau kumburan Nah silahkan berikan Sekitar 1 kali saja Setiap minggunya bos Tidak lebih dari 1 bulan Seperti itu Itu untuk mengontrol Kebesarannya Perutnya itu Biar tidak terlalu besar Nah Ini terlalu besar Nanti Lain ngetoknya Ya Geden Masa akhirnya Waduh Keporo Raya sometu Mengemati Di dalam perut Seperti itu Kalau terlalu besar Nah Nah kemudian Pemberian Yang namanya Ada Datas tebu Mungkin EM4 Itu Juga Tidak usah Terlalu banyak Sedikit-sedikit saja Itu Se penting Kono rasanya Soalnya Kalau Sejenis Seperti itu Biasanya Di perut itu Akan Bikin panas Bos Bikin panas Di perut Nah Untuk Bos Sejelas itu Sifatnya panas Jadi Kita harus Memberinya Itu Tidak Koyo Biasane Biasane Diberi dua Tutup Yaitu Setengah Tutup Saja Seperti itu Bos Nah Misalnya Kulinodine Nah Terus Berikan Agak Lebih Tidak Apa Itu Garam Juga Air Pesucian Beras Itu Juga Bagus Untuk Kambing Yang Bunting Itu pun Tidak Usah Tiap Hari Dua Hari Sekali Cukup Nah Kalau Untuk Pemberian Pakan Tambahan Seperti Konsentrat Misalnya Sumpuran Apapun Itu Satu Kali Saja Dalam Seminggu Antara Nol Sampai Tiga Bulan Bunting Dan Nanti Selanjutnya Itu Bisa Dua Kali Dalam Seminggu Itu Pun Pemberian Itu Tidak Usah Lebih Dari Satu Kilo Bers Ya Kau Karnak Aku Bers Kalau Kalau Oke Sertidik Saya Juga Ngobrol Ngobrol Kalau Mantri Kalau Wong Gawes Ini Ngon Ngon Wadus Ya Kita Sharing Sama Sama Itu Biasanya Seperti Itu Wong Wong Ledo Ngobeni Wadus Meteng Ini Pancen Saya Benarkan Itu Nah Seperti Itu Nah Nanti Kalau Misalnya Ada Kekurangan Saya Menyampaikan Silahkan Tanyakan Di kolom Komentar Dan Satu Lagi Untuk Kambing Bunting Itu Silahkan Jauhkan Dari Jamu Jamu Nggak Nggak Usah Dikasih Jamu Atau Obat Dulu Nggak Usah Disuntik Suntik Dulu Gitu Selama Bunting Itu Ya Mungkin Yang Biasa Melakukan Itu Nggak Apa-apa Tapi Untuk Yang Mungkin Kurang Biasa Melakukan Itu Takut Resiko Nah Seperti Saya Misalnya Kalau Saya Ya Nggak Pernah Saya Kasih Jamu Ataupun Suntik Atau Obat Obatan Apapun Selama Kambing Saya Bunting Insya Alhamdulillah Aman Bos Nah Untuk Soal Soal Tadi Pantangan Makanan Apa Yang Kita Kasih Itu Mungkin Sudah Saya Sampaikan Nanti Misalnya Belum Jelas Bisa Ditanyakan Nah Untuk Makanan Ini Untuk Ada Yang Pakan Yang Sifatnya Panas Itu Ada Bos Jadi Misalnya Daun Lamtoro Daun Sengon Atau Albasiyah Itu Daun Gamal Atau RCD Nah Itu Kan Sifatnya Panas Itu Sebaiknya Bisa Dicampur Dengan Pakan Lain Bos Biar Lebih Aman Kambing Kita Makan Dan Perut Sifatnya Juga Aman Bos Nah Seperti itu Ya Kurang Lebihnya Seperti itu Ya Bos Semoga Terima kasih Video saya Ini Untuk Teman-teman Yang Mungkin Kemarin Tanya-tanya Dan Saya Jawab Sekarang Nah Oke Begitu Dulu Dari Mas Eko Ternak Ambing Channel Wassalamualaikum Baru Salam Sehat Selalu Bos Salam Saing Gunung Dulu Juga Kata Matur Bos Sifatnya Sifatnya Terima kasih.